musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya hari ini kakak sholi dan sholiha semoga kita semua selalu sehat ya alhamdulillah sehat luar biasa allahu akbar baik kakak sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya bismillahirrahmanirrahim rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arrahamarrahimin amin baik untuk pembelajaran hari ini kita belajar pembelajaran 4 halaman 139 sampai 141 ya halaman 139 ayo menyimak saat berkunjung ke taman mini ayah cika membeli 2 dus kue masing-masing dus berisi 6 kue kue itu dibagi rata untuk cika dan kedua adiknya berapa kue yang cika dan adiknya terima kita hitung sama-sama ya kak untuk langkah yang pertama kita hitung banyak kue yang membeli ayah ada 2 dus 1 2 nah setiap dus berisi berapa kak? 6 kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 dus yang pertama kemudian dus yang kedua kita hitung juga ada 6 1 2 3 4 5 6 berarti 2 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 hasilnya berapa kakak? 12 nah untuk langkah yang kedua kita bagikan kue yang dibeli ayah kepada cika dan adiknya kita ambil satu persatu kita bagi satu-satu ya cika mendapat satu adik pertama mendapat satu kue kemudian adik yang kedua pun mendapat satu kue sudah diambil 3 berarti 12 diambil 3 sama dengan 9 jadi sisa kue ayah tinggal 9 karena sudah dibagi 3 kepada cika dan kedua adiknya nah untuk selanjutnya kita bagikan lagi kue ayah ya kita hitung lagi kita bagikan donatnya ya atau kuenya satu kita bagikan ke cika satu kemudian kita bagikan ke adik pertama satu kuenya selanjutnya kita bagikan juga kepada adik yang kedua satu juga jadi mereka masing-masing mendapatkan dua kue ya maka kue ayah tinggal 6 9 dikurang 3 sama dengan 6 nah untuk selanjutnya masih ada ya kak kita bagikan kembali kepada cika dan kedua adiknya kita bagikan kue tersebut sekarang yang berwarna coklat untuk cika satu kita bagikan lagi untuk adik yang pertama satu kue nya kemudian kita bagikan lagi kepada adik yang kedua satu maka masing-masing mereka mendapatkan tiga kue sekarang jadi kue ayah tinggal berapa ya kita kurangkan 6 dikurang 3 sama dengan 3 sisa kue ayah tinggal 3 nah selanjutnya kita bagikan lagi ya sampai habis ya kak kita bagikan lagi kue nya kepada cika dan kedua adiknya kita bagikan satu kepada cika kita bagikan lagi kue nya kepada adik pertama cika dan kita bagikan lagi ke adik kedua kue nya ya kak nah kue ayah habis karena 3 diambil 3 sama dengan 0 jadi masing-masing cika dan kedua adiknya mendapatkan 4 kue nah dalam pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai nilainya 0 ya kak 2 dikali 6 dibagi 3 2 kali 6 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 nah sudah paham ya kak selanjutnya pembelajaran 5 halaman 143 ayo membaca bermain di taman air banyak orang yang berwisata ke taman air disana ada banyak permainan air ada meriam air seluncuran pancuran dan ember air semua pengunjung asik bermain di taman air namun ada peraturan yang harus dipatuhi peraturan harus dipatuhi agar semua nyaman dan aman bermain di taman air jadi peraturan yang ada di taman air harus dipatuhi ya kak tidak boleh dilanggar nah beberapa peraturan itu adalah yang pertama tidak boleh berlari-lari di tepi kolam yang licin nanti bisa terpleset dan terjatuh ya kak ya tidak boleh ya yang kedua tidak boleh bercanda saat meluncur dari ketinggian harus bergantian tidak boleh bercanda ya sayang ya nomor tiga tidak boleh makan dan minum saat di kolam tidak boleh ya kak nanti kolamnya jadi kotor kalau mau makan kita naik ke atas dulu tidak boleh di dalam kolam renang ya kemudian yang terakhir tidak boleh membuang sampah sembarangan apalagi di kolam renang tuh lihat gambarnya banyak sekali sampahnya ya kak di kolamnya nah ini tidak boleh kita harus bisa menjaga kebersihan baik di rumah maupun di tempat umum buanglah sampah kepada tempatnya nah seperti ini ini adalah tindakan yang baik patut dicontoh ya kak karena apa jika membuang sampah sembarangan bisa mengakibatkan apa kak? bisa mengakibatkan banjir tuh buang sampah bekas makanan botol minum bisa mengakibatkan banjir apalagi sampah dari penjual di trotor ya nah kemudian banyak lagi sampah-sampah yang menumpuk di sungai kita harus bisa menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya oke selanjutnya pembelajaran 6 halaman 147-148 ayo mendengarkan berwisata ke tempat bersejarah berwisata ke tempat bersejarah sangat mengasyikan disana kita bisa tahu sejarah bangsa Indonesia contoh tempat bersejarah adalah museum dan tempat ibadah di tempat wisata bersejarah kita harus patuh aturan kita tidak boleh bermain atau bercanda disana disana banyak benda-benda berharga dan langka benda-benda itu harus dijaga agar tidak rusak bila ingin bermain bermainlah di halaman biasanya tempat wisata bersejarah dilengkapi dengan halaman yang luas jadi ketika kita sedang berwisata di tempat bersejarah apalagi di museum ya banyak benda-benda peninggalan sejarah yang sudah lama nah ini adalah harus dijaga oleh kita tidak boleh bercanda di dalam museum itu nanti bisa rusak benda-benda yang ada di dalam museum kalau mau bermain kita harus keluar ruangan di halaman supaya tidak merusak benda-benda itu oke paham paham ya kak selanjutnya halaman 148 beri tanda centang untuk sikap yang tepat nomor 1 saat di tempat wisata bersejarah kita harus tertib atau bercandaria jawabannya adalah tertib kemudian yang kedua kita menyentuh benda-benda langka di museum jawabannya bebas atau tidak boleh betul jawabannya tidak boleh beri tanda centang ya kak nah selanjutnya nomor 3 kita menjaga benda-benda berharga di museum agar tetap lestari tidak perlu atau harus ikut ya jawabannya apa kakak? betul jawabannya harus ikut kita harus ikut menjaga benda-benda berharga di museum agar tetap lestari nomor 4 dengan titik-titik tiket masuk kita membantu biaya perawatan tempat wisata bersejarah dengan apa ya kak? jawabannya adalah dengan membeli di centang sekian pembelajaran dari ibu untuk tugas hari ini ayo berlatih halaman 149 sampai 150 dan evaluasi 4 ya kak terima kasih yang sudah menyimak video hari ini ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh